Halo, selamat pagi semua. Keren ya, hari Sabtu pagi udah bikin acara yang sangat keren dan produktif kayak gini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Ibu Lina Jai Dikunas sebagai Direktur Pelajaran Jari Presiden Mulia, kawan-kawan panitia, dan juga peserta semua dan penonton di seluruh Indonesia. Atau mungkin seluruh dunia kali ya. Saya nggak tahu, mungkin ada yang nonton dari luar negeri juga. Nah, hari ini saya mau cerita sedikit tentang gimana sih kita itu berinovasi, terutama dengan tadi ada suatu tagline ya, bagaimana kita inovasi melalui kolaborasi atau dalam hal-hal kolaborasi, terutama di masa sekarang yang emang lagi banyak didirif oleh pandemi. Kalau misalnya ada, ini sedikit ya, mungkin teman-teman juga udah sering lihat bahwa ada foto-foto gitu, siapa pemerintah digital transnation office gitu, kalau jemput sarankan, yaitu COVID-19. Nah, kalau kami di Pegadian sebenarnya cukup advance dalam hal melakukan transformasi itu sendiri, karena kita sudah mulai melakukan itu semenjak tahun 2018. Nah, itulah kenapa hari ini temanya yang saya akan bawa adalah Encouraging Changes, True Collaboration, and Agile Mindset. Karena ada satu bagian yang memang kita titik beratkan, yaitu di bagian Agile Mindset. Mohon maaf, ini mungkin saya agak campur-campur dikit antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, karena kemarin saya habis presentasi buat di audiensnya agak lebih luas gitu kan. Nah, saya cerita sedikit Pegadian itu apa sih? Saya yakin teman-teman semua, ini kan anak-anak milenial lah ya, teman-teman yang baru lagi sekolah, lagi kuliah, ataupun baru mau lulus, pasti sudah pernah dengar yang namanya Pegadian. Cuman, kalau misalnya saya tanya apakah kalian pernah mencoba atau memakai produk ke Pegadian, most likely belum, atau most likely tidak. Karena emang Pegadian lumayan lengket dengan stigma atau image bahwa orang ke Pegadian itu karena, kalau lagi susah. Tapi sebenarnya kan kalau zaman sekarang, teman-teman pasti pernah dengar yang tabungan emas, either bisa di via Tokopedia atau segala macam, menunjukkan bahwa Pegadian sudah mulai berubah ke arah yang baru, dengan produk-produk yang lebih relevan. Nah, namanya Pegadian pasti bisnis namanya gadai atau pawn shop gitu kan. Kita sudah di market, terutama di Indonesia, 119 tahun umurnya. Kami adalah penguasa market share gitu kan. 80% yang market share, sisanya mungkin dimiliki oleh beberapa gadai swasta yang mulai dibuka semenjak tahun 2015 atau 2016 gitu kan. Tapi kita masih menjadi penguasa, jadi kita tidak benar-benar mengenai kompetisi lah pada saat ini. Nah, kita punya 13,8 miliar pelanggan. Sebenarnya angkanya lebih banyak lagi. Cuman memang kami melakukan cleansing juga. Jadi pada saat ini, kita memutuskan bahwa kayaknya kita punya 13,8 juta pelanggan yang sudah verifikan. kita punya 4.300 outlet di seluruh Indonesia. Ini presence yang menurut saya luar biasa sekali gitu kan. Satu aset yang mungkin kalau saya boleh bilang cukup diinginkan oleh kompetitor-kompetitor kita juga yang lain. Nah, secara financial kita amat sangat sehat. Kita ngebukuin 3,1 triliun net income tahun lalu, which is quite good by WMN. Kita nomor tujuh penghasil depiden terbesar di BWMN di Indonesia, behind the big names lah ya, KOM, BRI, banks, dan kawan-kawan. In terms of growth, kita masih mencatatkan sekali lagi double digit growth, dan kita melihat trendnya terus naik gitu kan. Jadi, dari suruh pandang company sebenarnya amat sangat sehat, amat sangat, saya bilangnya apa ya, happy lah. Kita tidak perlu melakukan apa-apa. Kita bisa melakukan bisnis seperti biasa, dan company akan masih berkembang. Akan tetapi, kita juga melihat bahwa berubah itu tidak boleh dilakukan ketika kita sudah terpepet gitu. Tidak ketika kita masih di belakang. mari kita lakukan sekarang. Saya akan cerita kenapa sebenarnya kita melakukan itu. Tahun 2018 kita melakukan suatu proyek gitu kan. Kita melakukan, kita melihat ke market, kita melihat di industri-nya sendiri, financial industry, kita lihat di trends, untuk membuat satu five years strategy. Di situ kita melihat ada beberapa hal yang menarik. Satu dari sebuah pandangan customer, dimana customer pegadian itu mostly baby boomers dan Gen X. Kalau teman-teman tidak tahu, baby boomers itu adalah orang-orang yang lahir setelah Perang Dunia Kedua, yang adalah tahun 60 dan 70, dimana Gen X adalah orang-orang yang lahir di 70-80-an. Nah, di situ kita melihat shifting demografi kita di Indonesia, mungkin teman-teman dengar semua ya, bahwa semua akan lebih banyak di millennials dan Gen Z, yang benar sebenarnya. Nah, di situ kita melihat, oke, mereka akan jadi bonus demografi, jadi kita harus berpikir, bagaimana cara kita meng-cater kebutuhan-kebutuhan yang lebih relevan dengan mereka. Dua juga, kredit velocity. Kredit velocity di pegadian itu ciklenya, misalnya orang melakukan, apa namanya, aplikasi, saya pengen mengajukan kredit untuk apa-apa hal yang berlaku. Ini mungkin di semua industri finansial yang konservatif juga sama. Ini akan mengambil 3 hingga 14 hari untuk satu pengajuan itu diproses. Akan tetapi, kalau kita melihat sekarang, dengan banyaknya kompetitor, dalam bentuk pinjaman online, fintech, dan kawan-kawan, itu bisa di-approve di bawahnya satu jam. Jadi, itu sebabnya, oke, ada gap di sana, di mana kita belum bisa catering itu. Dua juga, choice of investment, di mana zaman dulu orang lebih suka physical base, physical asset, either itu gold, atau emas batangan, atau property. berarti zaman sekarang, orang itu lebih suka yang simple. Termasuk sekali juga, umur saya sekarang 33 tahun, 34 tahun. Saya juga paling males, namanya handling, apa ya, physical asset, mungkin teman-teman juga, at some point, akan merasakannya langsama gitu. Kalau sekarang teman-teman masih sekolah, belum mikirin tentang aset atau investment, at some point, kalian juga masih akan merasakan langsama. Dua juga kompetitor, tadi saya sudah nyebutin tentang fintech, tapi kita lihat bahwa bank-bank juga semakin banyak. Mungkin kita bersaudara juga dengan Himbara, Himpunan Bank Negara, mandiri, BNI, BRI, PTN, tapi juga ada Bank BCA yang semakin berkembang juga. Jadi kita tahu bahwa di ruang finansial itu makin sempit, menurut saya. Tapi ini agak sedikit kontradiktori juga sebenarnya. Kenapa? Karena menurut OJK, ataupun Bank Indonesia, ataupun IMF, di mana angka kita dalam hal inklusi keuangan itu masih belum tinggi. Inklusi keuangan, seperti orang-orang yang memiliki bank account, satu. Dua, juga orang-orang yang memiliki akses ke pembiayaan itu sendiri. Itu masih sangat rendah. Di bawah 20 persen, kalau saya tidak sangat terakhir. Nah, terus tentu saja, milenial, gen Z, ada digital savvy generation, kalian, mungkin termasuk saya juga, saya benar-benar pen dan paper. Kalau saya datang ke bank, dikasih paper sama pen, itu udah benar-benar kayak, saya pengen ngebuang aja. Semuanya, kita harus menggantikan itu, apa ya, terima telefon kita, dari rumah, even kalau pun ke bank pun, kalau bisa di mal aja pakai ini, segala macam. itu adalah gap-gap yang memang belum kita punya, kita identifikasi di situ. Berdasarkan basis temuan ini, di situlah kita bilang bahwa, kita harus inovasi kita sendiri, kita harus transformasi kita sendiri. Apa yang kita lakukan? berdasarkan finding-finding tadi, kita men-derive strategi lima tahunan, ini di ujung tombaknya, di ujung inovasi, di mana kita mulai ke dalam. What do we need to do? Kita men-define tiga step, yaitu digitize, diversify, and dominate. Ini akan kita lakukan selama lima tahun ke depan, dimulai tahun 2018. Pertama, kita mulai dengan digitize, apa digitize? Tadi kita adopting state of the art technology and new way of working. Kalau misalnya zaman dulu, teman-teman mungkin belum direkspos, tipiknya orang pakai model waterfall, di mana semua ada gating-gatingnya. Kalau sekarang, di mana customer adalah raja, kita merubah cara kerjanya biar lebih cepat, rilisnya lebih cepat, kita bisa mengganti fitur-fitur lebih cepat juga. Dua, setelah fundamentalnya terbangun, kita akan ngomong tentang diversification. Diversification ini, kita mencapai melalui dua hal, yaitu new product value proposition, yang dalam hal ini bisa produk baru, bisa bisnis proses baru, ataupun kita meng-cater customer-customer experience model yang baru. Harapannya, akhir tahun 2023, kita akan menominasi pasar satu, adalah pasar gadai, dua, juga pasar non-gadai, dan kita menipan itu sebagai pinjaman mikro dan perdagangan amas virtual. Begitu kira-kira. Selanjutnya, please. Tentu saja, di mana-mana yang namanya kita melakukan transformasi, kita namanya melakukan inovasi atau perubahan, tidak boleh tanpa goals. Kita men-define goals yang menurut saya sangat ambisius, tapi tentu saja ambisi tadi, tidak akan kita ngawang tanpa fundamental. Di sini kita set growth sebenarnya tiga kali lipat dari di Sumpanang, outstanding loan dan revenue. Revenue kita yang sekitar 10 triliun, akan kita naikkan menjadi sekitar 26-30 triliun. Outstanding loan-nya dari sekitar 40 menjadi 106 atau 120 sebenarnya. Dan customer base-nya akan kita naikkan ke angka 17 milion. Dari Sumpanang customer base, kita memang masih cukup konservatif, kalau teman-teman lihat tadi, 13,3, 17,8 sekarang naiknya mungkin tidak terlalu signifikan. Kenapa? Karena memang kita masih dalam fase tadi, meletakkan fundamental yang bagus, di mana caranya kita mengerti customer itu maunya apa. Next slide please. Tadi kalau misalnya kita ngomong transformasi, kita sudah ada three steps approach, sebenarnya sekarang saya akan deep dive dikit, biar teman-teman juga ada exposure yang baru juga. Hal yang saya bawa dari pengalaman saya, mungkin saya telah lupa merenakan diri, nama saya Bimo. Saya punya pengalaman, mayoritas memang di luar negeri, sebagai konsultant. Saya dulu menghabiskan most of my time di Eropa, tapi memang project base, saya lumayan keling-keling juga, di UK, di Middle East, pernah juga di area timur jauh, jadi Taiwan. Selama perjalanan saya tadi, saya selalu ngebagi digital transformation itu menjadi tiga pilar, dan satu robust foundation. Tiga pilarnya itu sebenarnya apa saja sih? Satu adalah tentang produknya itu sendiri. Produknya kita bisa bagi-bagi menjadi sub-bagian. Satu adalah menciptakan produk atau value proposition baru. Dua adalah menciptakan bisnis model baru, dari suatu produk itu, bagaimana caranya kita merubah fitur, bagaimana caranya kita merubah suatu prosesnya. Pilar yang kedua jelas adalah tentang teknologi. Teknologi ini, tentu saja, nanti saya akan ceritakan juga bagaimana caranya kita mengeris. Karena, sekarang ini jaman yang agak sedikit, menurut saya gila ya, di mana kalau kita merem dikit saja, 10 menit, dan saya akan memastikan Anda bahwa, di satu bagian dunia, pasti akan muncul teknologi baru. Itulah kenapa mungkin, zaman sekarang teman-teman, kalau teman-teman di STEM ya, terutama pasti banyaknya kan, TechCrunch, Wired, atau kalau Indonesia ada beberapa majalah-majalah, atau even Gartner gitu kan. Itu selalu orang nge-page tentang teknologi baru, tentang value proposition baru. Nah, tapi, yang kita lakukan di bagian ini adalah, jangan cuma kita mengadopsi teknologi baru, tapi, mari kita mengeris dari bisnis, atau dari perlukan yang pertama, kemudian kita memutuskan, apa yang kita akan mengadopsi. Nah, itu yang kedua. Pilihan yang ketiga, ini menurut saya, unik, ya, of course, nggak seunik itu, cuman menurut saya unik untuk di region Southeast Asia. Kenapa? Karena salah satu, saya pulang tahun 2018, salah satu alasan terbesar saya pulang, di luar juga, di relas personal-personal saya adalah, saya melihat digital ekosistem di Southeast Asia, terutama di Indonesia, itu lagi booming banget, dan mungkin teman-teman juga pernah denger ya, apa namanya, research-research bahwa kita akan menjadi, apa ya, leading world digital economy by 2040, that kind of stuff. Which is true. Ketika saya pulang, juga saya melihat kanan-kiri, everybody is creating new business model, mereka creating, atau membuka pasar-pasar baru, segala macam. Nah, untuk inilah, kami menciptakan satu, satu, apa ya, pilar khusus yang memang, fokusnya adalah, merangkul, atau mengekspansi, ekosistem kita. Karena kita melihat, inside of we are competing with one another, kenapa kita nggak berpartner aja gitu kan, gimana caranya, dengan melakukan cross-selling, maupun selling produk-produk, dari pegadaian itu tadi, dan kita menciptakan suatu partnership model yang bagus. Nah, di antara tiga, pilar vertikal, tadi kan, ada product, ada teknologi, dan ekosistem, ada satu fundamentalnya, yaitu adalah, organisasi leadership. Ini mungkin, teman-teman yang belum pernah job masuk di, apa ya, ranah profesional, atau corporate gitu ya. Ini mungkin akan terjadi juga di semua tempat sih, karena itu kalau teman-teman mulai di startup juga gitu. Bahwa, kalau Anda ingin melakukan transformation, hal terbaik adalah, ketika leadership, kita ngomong tentang director's level, kita ngomong tentang level komisaris gitu kan, even sampai level SVP, itu satu rasa, satu tujuan lah kasarannya, bahwa semua orang setuju, ayo kita melakukan transformasi, kita semua sama-sama kompak gitu kan, dan memang kita semua, meng-cater kebutuhan satu sama lain. itulah kenapa di kami, kita memperkenalkan cara kerja baru, di mana satu sistem-sistem, tim-tim kita itu, kita bagi dalam bentuk cross-functional teams. Nanti saya akan masuk detailnya di belakang aja. Jadi kira-kira, kalau Anda ingin melakukan transformation digital, menurut saya, sebagai digital transformation leadership di Pegadian, ada mazhab yang bisa kita pegang adalah, tiga pilar vertikal, dan satu pilar horizontal, ataupun foundation-nya. Selanjutnya, please. Tadi, saya bilang ya, ketika di semua pilar tadi, ketika kita memilih inovasi, mungkin saya belum menyebutin produk-produknya, atau apa, belum terlalu spesifik gitu kan, tapi gimana sih sebenarnya cara kita memilih? Kita selalu memulai dari problem-nya apa. Saya sendiri background-nya, maaf, saya sendiri background-nya dari consulting. Jadi, satu mindset yang selalu saya pegang adalah, isu-isu problem solving. Ini mungkin, cara-cara yang dipegang oleh big consulting firms juga, ya mungkin di McKinsey, di BCG, ataupun di tech-based consulting, kayak Accenture, dan kawan-kawan. Jadi, Anda selalu memulai dengan problem-nya. Bagaimana kita sebenarnya melakukan itu? Selanjutnya, please. Halo. Selanjutnya, please. Ya, thanks. Tadi, saya lupa, bisa kembali dua slide sebelumnya, mungkin saya bisa, biar dia bisa ngasih contohnya. Ya, thanks. Jadi, di pilar produk itu, kami mengeluarkan beberapa produk-produk baru, bukan kami sebagai digital automation team, tapi sebagai pegadaian, dari tim produk, segala macam. Karena memang di kami, modelnya adalah, tadi saya cerita, decentralized innovation. Karena, kalau inovasi itu, desentralisasi, menurut kami akan sedikit mengambat. Itu adalah salah satu alasan, kenapa kita melakukan, cross-functional teams tadi. di dalam produk itu, ada beberapa produk-produk baru, yaitu yang kita cater, Arum Safar, adalah satu produk syariah, gitu ya, yang bisa meng-cater untuk perjalanan-perjalan rohani, bukan berarti hanya, agama Islam saja, meskipun syariah, itu bisa digunakan juga, untuk program perjalanan-perjalan rohani, untuk percayaan-percayaan yang lain juga. Gade efek, ini mungkin yang sangat menarik, karena zaman sekarang kan, nilai saham lagi naik turun, kalau misalnya, orang ada kebutuhan untuk pembiayaan, kalau mereka punya saham, mereka tidak perlu menjual itu, ataupun melakukan repo, mereka cukup menggadekan saja, jadi kalau misalnya digadain, bisa diterbus, segala macam, itu bisa dikembalikan. Kalau yang teknologi adoption, kita mungkin lumayan banyak, ini hanya hal beberapa saja, satu yang big data analytics, kita mendeliver satu platform, tahun 2019 kemarin, kenapa? Karena memang tadi saya cerita, mencoba mengumpulkan insight sebanyak mungkin, karena kita ingin merubah pegadean ini by 2023 menjadi customer-driven organization. Dua bagian lagi adalah kita melihat bisnis proses di dalam, di mana namanya gade adalah orang bawa barang ke outlet, terus disimpan oleh pegadean, segala macam gitu kan, di mana memang proses logistiknya lumayan berat ya, karena saya pernah, saya bandingin mungkin mirip dengan logistik, kompleksitasnya di kayak Amazon, atau di e-commerce-e-commerce yang sudah macer lainnya. Nah, disitulah akhirnya kita decide, let's do IoT-based inventory management, jadi pertemuan dari RFID dan IoT platform. dan juga kita juga melakukan robotik proses automation, karena pegadean itu, ininya banyak banget, apa namanya, pegawainya banyak banget, cuman setelah kita selidiki, ternyata banyak banget aktivitas-aktivitas itu yang sebenarnya redundan gitu, redundan dan juga repetitif. Misalnya, administratif staff on a daily basis, yang akhirnya kita ngeliat, oke, let's automate most of them. Tadi partnership juga, saya mau ceritain dikit, tadi saya nyebut tentang Tokopedia Emas, di mana kita kerjasama, apa namanya, cross-selling produk-produk kita, menjadi bundling di Tokopedia Emas, menunjukkan hasil yang luar biasa menurut saya, so within one year, kita dapat 1,5 customer baru gitu kan, dan 2020 ini, kami tetap ekspansi di beberapa, ya of course di unicorn-unicorn yang lain juga. Kita kerjasama juga untuk produk-produk lain, dengan beli-beli, contohnya untuk membiayai benar-benar motor, dan juga kita launching satu, apa ya, perubahan business process di Gade. Jadi misalnya, zaman sekarang itu orang kalau menggadekan barang, tetap harus datang ke outlet, nah kalau misalnya di Jakarta, teman-teman di Jakarta sudah bisa menikmati, menggadekan barang tanpa ke outlet, tinggal buka front-end application kita, tinggal pesen, masukin barang segala macam, nanti barangnya akan dijemput, dan setelah itu uangnya akan ditransfer melalui rekening bank, which is basically non-cash. Dan juga semuanya insured, so it's pretty safe. Nah saya mungkin akan menceritakan sedikit, ya gimana sih kita bisa sampai masuk ke ide yang seperti itu, silahkan lanjut. Next slide, kembali lagi tadi. Next slide lagi please. Nah ini yang saya bilang tadi, isu base problem solving, di mana kita selalu berangkat dari yang namanya isu 3. Nah ini kan teman-teman, ini topiknya adalah tentang how do we innovate, how do we collaborate, tadi collaboration mungkin, saya sudah bercerita juga, bahwa itu tentang sentralisasi, desentralisasi, tapi kalau at the core of innovation, how do we actually innovate, you need to start with the question, the big questions first. For example, yang gak ada efek tadi, kita melihat dari sudut pendang kita sendiri, which is main issue-nya adalah stagnant growth of pawn user, atau apa namanya, growth-nya pengguna gada kita itu stagnant, meskipun tidak turun, tapi dia stagnant. Nah dari situ, sebenarnya tadi kita breakdown menjadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih kecil. Ini mungkin agak sedikit detail, mohon maaf, tapi ini menurut saya bermanfaat sih, buat teman-teman yang memang, ininya untuk berinovasi gitu kan. Kita breakdown menjadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih kecil, which is sub-issues. Semua bagian-bagian ini harus misi, M-A-C-I, yaitu mutually exclusive, dan collectively exhaustive. Artinya itu harus benar-benar unik, tidak boleh ada irisan gitu kan. Nah kita melihat ada empat sub-issue yang bisa kita breakdown, satu adalah, tadi behavior dari investor-investor itu mulai berubah ke paper aset gitu kan. That's why menggade barang fisik itu nggak terlalu relevan lagi. Dua adalah, kita semua mulai berubah ke arah mobile lifestyle, ya kan tadi dengan mobile application dan kawan-kawan. Dua juga non-colateral lending emergence, yaitu disupport oleh perkembangan-perkembangan dari fintech-fintech. Dan juga terakhirnya adalah, lack of awareness upon term and condition, which is tadi saya bilang, teman-teman saya nggak yakin, mayoritas dari teman-teman semua tahu sebenarnya, oh kalau nggak ada itu apa sih, caranya ribet apa nggak sih, gampang apa nggak sih, gue hutangnya banyak apa nggak sih dengan kawan-kawan. Nah dari sini, kita bisa apply satu prinsipal juga. Ada banyak sekali prinsipal-prinsipal yang bisa kita pilih gitu kan. Ada, misalnya kita ngomong blue ocean, red ocean strategy, kita masuk dalam artian, kita masuk memang ke ranah atau market segmen yang sama sekali baru gitu kan. Dua juga kita bisa implementing portals-five forces. mungkin, sorry teman-teman kalau saya ngelempar beberapa istilah-istilah ya teman-teman, sekarang kan sudah punya akses ke informasi yang hampir tidak terbatas gitu kan, via Google. Jadi Google is your friend, use it. Saya nggak akan masuk dalam, itu dalam lembang, portals-five forces. Nah yang, kalau yang saya sih, favorit saya ya, yang paling simpel juga, itu lakukan pareto prinsipal. Pareto itu adalah, biasanya kita breakdown dari, menjadi sub-issue seperti ini, kita derive angkanya, most of the time adalah 80-20, di mana kita pilih satu inisiatif atau satu jawaban yang bisa mengadres 80% dari total value proposition tadi. Nah inilah yang kita lakukan dalam produk ini gitu, sarannya. Kita akhirnya memilih bahwa, oke, mayoritas dari isu ini adalah, let's develop a paper asset pond. artinya kita masuk ke penggadaian untuk aset-aset yang paper-based atau mungkin virtual-based ya. Karena kenapa itu kita lakukan? Karena ada yang namanya juga value levers. Value levers-nya adalah, satu, low competition, mungkin selara market juga belum banyak. Kedua, demand-nya juga tinggi, terutama dari bagian B2B market-nya. Gitu, kira-kira ini one setnya. Next slide please. Ya, so, ini feature-feature-nya, mungkin saya nggak akan terlalu masuk terlalu banyak. so, the growth is quite, kita cukup happy dengan growth-nya gitu kan. Dan ini, before the pandemic, even ketaka setelah pandemi pun, sebenarnya kita ngelihat growth yang lebih panjang. Ini datanya kalau nggak salah, sampai Desember 2019, jadi belum terlalu recent. Ada beberapa feature-nya, mungkin saya nggak akan terlalu masuk, terlalu banyak di bagian feature-nya. Next slide please. Ya, ini mirip, saya cuma memberikan contoh tambahan aja ya. Di bagian teknologi, we did exactly the same thing. kita ngelihat di operasional activities kita, itu SLA-nya, atau ini SLA mungkin teman-teman, apa namanya, standard level, service level agreement, itu adalah ketika suatu proses, saya bilang bahwa, oh saya akan memberikan jawaban ke kamu setelah 3 hari. Cuman, itu setelah kita teliti prosesnya, atau data-datanya, banyak sekali terjadi miss-miss di sana. dan juga memang banyak sekali manual repetitive work. Itulah kenapa akhirnya kita memilih untuk melakukan robotic process automation. Karena kenapa? Low operational cost, jadi sekali investment di depan, kita tinggal nge-code, dan juga itu juga low code juga, in a sense ya, nggak terlalu dalam, jadi operator-operator kita yang tidak berpindikan terlalu tinggi, juga bisa melakukan, dan itu bisa direplikasikan ke use case-use case yang lainnya. Next slide please. Jadi ini sudah kita lakuin selama setengah tahun sekarang, kita lagi roll out di seluruh Indonesia juga, kita men-define beberapa use cases, operational di lapangan juga, jadi sekali lagi highlight-nya adalah teman-teman operasional yang berpindikan tidak terlalu tinggi, mereka berpindikan terlalu tinggi daripada, karena teman-teman tidak semua operasional, pendidikannya sama ya, skill-skillnya juga tidak selalu sama, mungkin teman-teman di STEM jelas, dalam software engineering-nya, tapi kalau kita ngomong di industri finansial, itu banyak juga yang background-nya dari accounting, banyak juga background-nya dari manajemen, nah salah satu challenge-nya adalah bagaimana cara kita membuat mereka mengadopsi satu teknologi yang memang tidak terlalu komplikasi, di mana mereka bisa menembeling value-nya, ini salah satu value proposition yang terbesar dari platform robotic process automation kita, next slide please, ya, mungkin ini tabungan emas, saya tidak sehat menunjukkan terlalu banyak, memang waktu itu terlihat, produk tabungan emas ini sudah ada semenjak tahun 2017, tapi memang growth-nya belum terlalu banyak, kenapa kita melihat di situ ternyata akses ke purchase channel-nya masih limited sekali, front-end application kita juga berlaunching tahun 2018, traction-nya belum terlalu tinggi, dan kalau memang ini adalah, product value proposition-nya adalah emas virtual, dimana teman-teman semua bisa memiliki emas dengan gramage atau, saya bilang apa, fraction ya, fraction dari emas yang tidak terlalu banyak, jadi teman-teman tidak harus ke zaman sekarang nih ya, nabung dulu sampai sejuta, baru bisa beli satu gram, sekarang enggak, kalau misalnya teman-teman punya 5 ribu, atau punya 50 ribu, itu sudah bisa dikonversikan menjadi emas di pegadaian juga, which is virtual, semuanya dijamin, terdaftar di OJK, kita insurer juga, mungkin satu-satunya produk emas virtual yang memang secara jumlah fisik itu dijamin, kalau yang di tempat lain, atau kompetitor-kompetitor kami, biasanya mereka hanya, let's say misalnya ada satu kilogram emas yang diperjauh jual belikan gitu kan, tapi secara fisik, biasanya itu hanya sekitar 100 gram sampai 200 gram, jadi kalau misalnya, tiba-tiba emasnya dibeli semua, biasanya mereka tidak akan bisa meng-cater kebutuhan itu tadi, jadi, saya sekalian jualan dikit-nya juga, kalau teman-teman ingin belajar investasi dengan jumlah yang enggak terlalu besar, dan juga kita lihat growth-nya ya, growth-nya di tahun ini aja mungkin sudah lebih dari 30%, jadi Anda bisa mulai dengan gold, dan itu bisa kita lakuin di front-end aplikasi kami, yaitu begadian digital service maupun channel-channel kita yang lain. selanjutnya, please. Ya, ini udah, enggak usah masukkan lu banyak ya, yang adalah performanya luar biasa. selanjutnya. Tapi, pertanyaan seterusnya adalah, is this enough? Karena, di mana zaman sekarang adalah semua orang itu menggunakan digital channels, tidak ada yang namanya, menurut saya, customer loyalty, saya sebut mereka aja misalnya, saya hari ini belanja di Tokopedia gitu kan, besok ada diskon di Shopee for example, ya of course saya kan bina ke Shopee, begitu juga dengan penggunaan-penggunaan e-money kita gitu kan, kalau besok adanya di Shopee Pay, ya saya akan bina ke Shopee Pay, besok ada promo lagi di Gojek, saya akan bina di Co-Pay gitu kan, dan seterusnya. Tapi, by the end of the day, satu hal yang paling benar adalah suara customer gitu. Nah, next slide please, itulah tadi kenapa saya cerita, apa yang harus kita lakukan untuk bisa meng-cater perubahan-perubahan atau suara dari customer kita itu sendiri. That's why kita mengadopsi agile mindset gitu kan, atau dan way of working untuk keep delivering value dan inovasinya sendiri. Tadi sudah saya cerita, kita selalu berangkat dari yang paling kiri, itu problemnya gitu kan. Di situ kita implementing, well, some sort of a design thinking approach, saya enggak akan bilang bahwa itu fully design thinking approach. Again, kalau teman-teman belum tahu design thinking itu apa, just google it. It's basically, satu metodologi, gimana caranya kita bisa relate lebih ke customer, mendengarkan suara-suara customer tadi itu. Dan basisnya dari situ, kita melakukan ideation dan kawan-kawan, dan melakukan prototyping. Jadi, Bu Linet juga menyebutin tentang supporting prototyping gitu kan, ini mungkin satu hal yang teman-teman juga bisa relate di sana. Nah, in terms of solution atau delivery-nya, kita melakukan dengan metodologi agile, akan dalam bentuk beberapa, berbeda-beda, kami bentuk menjadi model squad. Jadi, kalau misalnya kita lihat BUMN, jaman dulu kan, well, pure waterfall gitu kan. Sekarang kita tadi, saya bilang slice and dice, timnya kita ubah menjadi lebih kecil-kecil, kita ubah menjadi cross-functional, bukan dipisah-pisah lagi, misalnya tim produk hanya produk gitu kan. Sekarang ada tim produk bergabung dengan tim IT gitu kan, ada bagian development-nya, ada bagian testing-nya, ada bagian bisnis analis-nya gitu. Dan juga di bagian produk juga ada bagian produk manajemen-nya, ada bagian produk operasi-nya juga. Kalau misalnya kita sudah satu-in semua itu, dari sudut pandang problem identification, terus solution delivery, dan juga maintaining growth-nya, itu akan menjadi lebih cepat. Nah, itu mungkin kami BUMN bertransformasi yang berubah ya, mencoba mengejar ketertinggalan. Mungkin kalau misalnya di startup-startup, contoh di Tokopedia, atau di Bukalapak, atau di Traveloka, ini sudah menjadi suatu hal yang memang given gitu, dari hari pertama teman-teman bekerja di sana, mereka juga sudah mengadopsi sistem yang seperti ini. Next slide please. Alright, ini saya cerita dikit aja, you know, we are changing the people, right? We are changing the mindset. Kita mencoba membuat orang, teman-teman yang di pegadaian, yang memang sudah lama bekerja di pegadaian, untuk mengadopsi cara-cara kerja yang baru. Kita memakai model, memakai piloting model, di mana kita mulai dengan pembentukan tiga squads tahun 2019, alhamdulillahnya setelah dirasa berhasil, ada tiga metrik yang kita cari gitu kan, lebih cepat, dua kualitas lebih bagus, tiga juga lebih transparan, dan let's say it's a common, apa namanya, konsensus bersama di seluruh leadership kegadaian, di mana model ini berhasil, dan kita akan memperluasnya menjadi squad-squad yang lebih banyak lagi. Tahun 2020, kita sudah membentuk 14 squad, tapi kemarin ada penambahan lagi, mungkin akan end up sekitar 20 sampai 25 squad baru. Jadi, besar kemungkinan pegadaian ini secara struktur organisasi akan berubah total menjadi, apa ya, kalau saya bilang, lebih modern lah, beda banget kalau mesti dibandingin dengan BUMN-BUMN yang lainnya juga. Next slide please. Ya, nah, tadi saya bilang kan, apa ya, inovasi itu tidak boleh centralize, meskipun di kami adalah diberi tugas menjadi ujung tombak untuk berinovasi, untuk melakukan transformasi, kita juga tidak boleh menjadi katak dalam lemburung. Itulah kenapa kita sering melakukan, namanya, kita punya namanya guide meetup. Guide meetup ini sebenarnya evaluasi juga untuk publik. Kita lakukan biasanya setiap hari, Rabu, dua mingguan. Ada juga breakfast talk dan webinar. Jadi, kita membuat beberapa apa ya, event-event di mana kita mengundang pembicaraan dari luar. Itu untuk yang guide meetup. Kita juga melakukan webinar untuk melakukan apa ya, product discussion gitu kan, di mana teman-teman produk ingin bercerita, inovasi-inovasi yang mereka melakukan. Kita juga melakukan namanya breakfast talk, yaitu ini khusus kita book untuk leadership. Jadi, saya personally berterima kasih banget sama leadership kita ya, karena jarang-jarang ada direktur, terutama di, 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 direktur BUMN yang memang aktif sekali dan proaktif sekali untuk men-support transformasi sampai ke level sharing ya. Jadi, mereka melakukan sharing-sharing directly ke teman-teman semua juga. Saya harus cek yang breakfast talk, apakah ini open juga untuk publik atau enggak. Cuma, leadership kita tiap dua mingguan juga memberikan, tadi ya, insight-insight dari mereka, harapan-harapan mereka seperti apa, dan juga menerima feedback-feedback juga. ini adalah salah satu cara kita untuk mengembangkan idean fresh, karena inovation, Anda tidak bisa berhenti setelah melakukan satu atau dua inovation. Next slide, please. Ini sedikit saja, kita sudah berubah. Bukan cuma dari sudut pandang produk, bukan dari sudut pandang teknologi, bukan cuma dari sudut pandang struktur organisasi, tapi kita juga dari sudut pandang working environment. Jadi, kalau di pegadaian di Setia Budi, kami, kita kerjasama dengan GoWork, kita ambil satu lantai khusus, kita set up satu open workspace di mana orang bisa duduk di mana saja, bisa bekerja di mana saja. Sayangnya, due to this pandemi, di lockdown lagi, misalkan, sebenarnya saya ingin mengundang teman-teman juga feel free untuk saya datang, pengen main-main ke sana, pengen lihat first hand, sebenarnya cara kerja kita seperti apa sih. Tapi, mungkin kita bisa set up setelah pandemi over. ini juga kita menghargai, karena tadi saya bilang leadership mendrive innovation, mereka men-support innovation, kita juga menghargai inovasi. Jadi, kita membuka yang namanya Pegadaian Innovation Award, di mana seluruh pegawai-pegadaian dari Sabang sampai MROK bisa membuat mempropos satu produk innovation atau apapun teknologi atau bisnis proses, kita lombain, kita kasih hadiah. Saya, kalau nggak salah, tahun 2018 menjadi juri dan produk-produknya amat-sangat bagus. Jadi, I'm quite happy with the result dan kami mungkin tidak regret untuk membuat bahwa inovasi ini memang harus desentralisasi. Next slide, please. Nah, ini sama sih. Excellence Award, Innovation Award, kita menjadi satu hal ya. Tapi, follow proposition-nya adalah kami menghargai dan kami mereward orang-orang atau individual-individual yang memang pengen maju, memang pengen berinovasi dan berkarya lebih banyak untuk pegadaian. Nah, kira-kira begitu aja sih dari saya. Saya jujur aja nggak terlalu suka ngomong terlalu panjang gitu kan. Saya lebih suka tanya-jawab. Jadi, saya expect misalnya teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan, saya akan sangat gembira untuk menjawab juga. Baik, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Silahkan. Wah, terima kasih Pak Bimo. Penjelasan dan pemaparan materinya sangat jelas membuka wawasan kami bahwa sebenarnya pegadaian itu sebagai saya, sebagai generasi yang lainnya kayak gini, jaga kayak, wah, baru tahu nih pegadaian itu ternyata sekeren itu loh. Kan awalnya nih kalau tinggal di desa kayak saya karena kebetulan lagi di Bali, tinggal di desa, apa sih PT Pegadaian kok orang-orang pada kesana, oh, kayak cuma tahu bahwa oh, ibu sama bapak saya giniin emas nih di sana. Jadi, mindset saya seperti yang bapak bilang tadi, pasti yang jadi boomer sama yang generasi itu yang kepegadaian. saya sendiri nggak pernah kepikiran, wah, udah ternyata sejauh itu yang dilakukan sama Pegadaian. Jadi, informasinya benar-benar membuka wawasan dan juga gimana pentingnya inovasi seperti itu. Nah, ini kayaknya udah ada masuk beberapa pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Untuk pertanyaan pertama, mau saya satu-satu dulu atau bagaimana, Pak? Boleh, silakan, silakan. Oke, untuk pertanyaan pertama dari Rahma, seberapa pengaruh pandemi ini pada bisnis pegadaian? Ya. Dan apakah pegadaian support SME, industri, dan bagaimana? Terima kasih. Ya. Pertanyaannya bagus banget. Pertanyaan bagus banget. Bagian pertama dan bagian keduanya. Satu adalah pandemi ini berdampak seperti apa? Jelas. Karena, kemarin saya baru lihat ya, tentu saja pandemi hit, semua bisnis pasti berimpak. Tapi kalau saya lihat yang paling berimpak adalah industri finansial. Saya melihat bank kemarin Himbara turun 40%, yang lumayan saya bilang bertahan adalah di BCL tadi ataupun di BTPN gitu kan. Kenapa kita melihat seperti, kenapa mereka bisa bertahan adalah karena memang mereka sudah strong di bagian digital, apa ya, saya bilang ekosistemnya atau transaksi-nya. Pegadaian sendiri kita jujur, dampaknya justru tidak sedikit terbalik. Kenapa? Karena pada saat ini ketika orang butuh pembiayaan, mereka mencari memang tadi produk-produk yang yang cepat dan memang aman ya. Akhirnya banyak sekali orang-orang kebagi adegan. Akan tetapi impact di kita adalah karena ini kita harus menjaga protokol kesehatan, akhirnya kita harus menutup sementara beberapa outlet. Jadi ini komplikasinya luas sekali nih. Kita, protokol kesehatan, kita harus menutup beberapa outlet. Sedangkan demand-nya naik. Itulah akhirnya kita melihat banyak sekali antrian-antrian yang ada di outlet-outlet kita. Jadi secara bisnis sebenarnya bagus, cuma ada restriksi di sana. Nah, itu kembali lagi ke inovasi tadi tuh. Ketika hal itu terjadi, apa yang kita lakukan? Akhirnya kita melakukan tiga strategi ya, ini mungkin agak sedikit detail juga. Kita melakukan defleksi, ekspansi, dan virtualisasi. Ini kita lakukan semenjak awal tahun kemarin. Defleksi adalah banyak sekali orang-orang yang datang ke pegadian untuk mendapatkan pembiayaan, satu. Dua, tapi juga banyak sekali orang-orang yang hanya pengen melakukan pembayaran. Nah, di situ caranya kita kasih edukasi, karena kita juga sudah punya front-end application, kita berikan, oke, ibu, bapak, besok kalau melakukan pembayaran tidak perlu datang lagi, kita influence segala macam, akhirnya mereka bisa melakukan pembayaran via pegadaian digital service. Ekspansi tadi, ada dua hal yang kita lakukan sekarang, tapi ini masih dalam ranah prototyping, sekali lagi saya bawa selalu ke inokasi. Kita bekerjasama dengan beberapa provider locker atau dropbox, di mana orang-orang bisa mendrop barangnya di situ, nanti akan diambil oleh karawan pegadaian, ditaksir, segala macam, akan ditransfer uangnya. Dan bagian yang kedua adalah tadi yang saya cerita, service namanya gadaian on demand, atau go, kalau di internalnya namanya. Itu sudah bisa diakses di Jakarta saat ini, di mana banyak lagi nasabah-nasabah kita yang punya barang emas atau perhiasan, cukup buka pegadaian digital service di handphone, mereka bisa klik-klik segala macam, dijemput kurir, dan itu akan bisa dijemput oleh kurir, semuanya insert, sampai 10 juta, dan itu semuanya aman. Dan ini inovasi menurut saya sangat bagus ya. Kenapa? Karena turn around time kami, kalau misalnya customer kita datang ke cabang, itu harus menunggu sekitar 1 jam, 1,5 jam. karena memang ramai dari segala macam. Kalau kita bandingkan dengan service tadi, meskipun terjadi perpindahan barang, turn around time average kami itu sekitar 1 jam. Artinya, 1, nyaman di rumah, 2, nggak takut kena virus, 3, juga sebenarnya lebih cepat. Nah, ini yang memang kita lakukan di awal ini sih, untuk menghadapi pandemi dengan challenge-challenge. Yang ketiga adalah virtualisasi, ini masih dalam konsep, belum kita eksekusi, nantinya kita akan adanya personal financial service assistance, gitu kira-kira. Nah, bagian kedua dari pertanyaan adalah apakah pegadaian mensupport SME? MSM is lah ya, kalau bahasa Indonesia UMKM. Jelas, karena produk gade ataupun produk non-gade kami itu target market terbesarnya adalah yang unbanked dan juga bottom of the pyramid. Dimana kalau kita tarik lagi, bottom of the pyramid ataupun unbanked market kita itu adalah penggerak UMKM yang terbesar di Indonesia. Kenapa kita bisa simpulkan seperti itu? Karena berdasarkan tiket size, mungkin saya agak teknis sedikit ya, di financial industry. Tiket size kami itu diangkat 3,5 juta sampai 5 juta. Dimana memang kalau program pemerintah itu khusus untuk yang UMKM-nya tadi. Dan juga kami menyalurkan juga dana-dana subsidi dari pemerintah. Jadi, summarize lagi itu ya, pandemi impact-nya besar, bisnisnya alhamdulillah malah-malah menguat gitu kan. Tapi challenge-nya lebih dari operasional dan kita sudah mengandres. Dua, supporting KMSM-nya kita, well 100% kalau saya boleh bilang. Karena memang market segmen kita yang paling banyak di situ. Dan kita juga kemarin ngelakuin banyak, apa ya, saya bilangnya, support dalam, spesifik lah ya, ada yang namanya gade peduli. Gade peduli itu gade 0%. Jadi orang menggadekan barang itu nggak dikasih bunga. Jadi gratisan lah kasarannya. itu kemarin kita lakuin di Jawa Barat juga pekerja sama dengan pemerintah gubernur Pak, Pak Rituan Kamil lah ya, simpelnya. Dan itu cukup sukses juga sih. Begitu kira-kira dari saya. Terima kasih. Oke, baik Pak. Semoga tadi Rahma yang punya pertanyaan udah jelas yang disampaikan oleh Pak Imo dan sebagainya menjawab. Ini kita ada pertanyaan kedua dari Dave, jurusan software engineering. Ya, silakan. Pertanyaannya, kira-kira pegadaian pernah ada pengalaman untuk launching produk, tapi turn out kurang bisa jalan. Kalau misalnya pernah, apa yang bisa dipelajari dari itu dan apa solusi dari pegadaiannya? Terima kasih. Tentu, Mas. Bukan cuma pernah, tapi banyak dan sering. Tadi saya mungkin nggak masuk dalam dalam tenang intinya ya, tentang yang agile mindset kita. Tentu, di manifesto itu ada banyak banget. Kita juga ada shifting mindset kita adalah try fast, fail fast, dan pivot. Simpelnya kayak gitu. Jadi, yang penting adalah tadi Mas Dave, cycle awalnya tadi, identifying the issues, delivering fast, dan juga growth. Di bagian growth itu adalah gimana kita mendengar suara customer dan juga kita memonitor isu-isu tadi. Saya nggak akan, mungkin saya bisa kasih contoh yang ini bukan gagal, tapi of course continuous improvement. Kita melakukan sales transformation di seluruh Indonesia. Kita memulai di Jakarta. Sales transformation itu adalah dari yang awalnya pegadaian itu pasif, yang cuma nungguin orang datang ke outlet, sekarang kita ada hunter and gatherer dengan adanya field personal kita. Waktu kita ada coba di Jakarta, di 10 cabang, itu growth-nya nggak terlalu bagus, nggak terlalu besar. Kita udah invest di orang-orang tambahan, kita invest di sales funnel teknologi, cuman increase-nya kok kayak sekitar 7% sampai 8%, yang mana kalau kita bandingkan, ini bagian monitoring evaluasi ini, kita bandingkan dengan benchmark kita, yang mana salah satu cabang yang ada di, kebetulan di Bali atau itu Mbak Sukma, di Bali, kok sama growth-nya sama-sama 7%? Tapi dari situ kita nggak langsung nyerah. Kita melakukan analisis, kita melakukan misteri shopping, kita ngobrol sama teman-teman kita yang di cabang, kita ngobrol dengan potensi-potensi customer kita, kita ngeliat gimana misalnya kita improve, segala macam, blablabla. Jadi, it keeps revolving, it keeps revolving, dan baik-baiknya, emang fitur-nya kita ganti, cara kita berkomunikasi dengan nasibah kita ganti, dan bisa menunjukkan hasil yang lebih baik lagi. Jadi, kalau saya summarize, mungkin saya bisa kasih contoh banyak banget, tapi poinnya adalah jangan lupa untuk melakukan monitoring evaluasi, incorporate the findings, terbuka juga, karena biasanya gini, orang produk ataupun developer itu kan keras kepala ya. tentu saja kita boleh punya ego dan namanya orang pinter-pinter kayak di praset mulai ini ego-nya pasti gede-gede gitu kan. Kalau saya sudah deliver sesuatu, ya pasti benar gitu kan. Tapi mindset yang pertama harus diubah adalah we have to have the open mindset di mana oke, selalu ada improvement untuk semua hal, itu dari produknya, atau dari prosesnya, ataupun dari teknologinya. gitu kira-kira Mas Nif. Terima kasih penjelasannya Pak Mimo. Semoga menjawab Dave tadi dan sudah jelasin. Ternyata cuma 7 persen ya Pak. Wah itu sudah invest banyak-banyak, tapi hasilnya segitu. Ini ada masuk lagi nih pertanyaan Pak. Silahkan. Oke, ini ada pertanyaan dari Ahmad Bayu Aryawan, Fakultas Peternakan Universitas Haluoleo dari Sulawesi Tenggara. Wah, jauh-jauh nih dari Sulawesi Tenggara nih. Iya, keren, keren. Oke, seberapa besarkah peranan bagi Fresh Graduate yang merupakan karyawan di BUMN sekarang? Nah, apakah perlu melakukan pendampingan untuk start and innovation atau belajar dari perkembangan sebelumnya saat pertama kali di situ? Ya. Baik, itu pertanyaan Pak. Pertanyaan yang luar biasa bagus. Karena saya yakin mungkin Mas Bayu tadi juga Fresh Graduate. Oke, saya nggak akan ngomong untuk BUMN yang lain ya. Karena pengalaman saya di BUMN juga belum terlalu panjang, Mas. Saya pulang 2018, itu waktu itu saya join di Telkom, Setelah berapa bulan saya pindah ke Bergadean. Saya bisa melihat bahwa memang ini ada dua approach yang berbeda ya. Dua approach yang berbeda. Di Telkom, mungkin peranan Fresh Graduate-nya masih ada. Tapi anyway, let's not go there. Itu bukan ranah saya sih. Nah, saya akan bicara tentang Pegadean. Pegadean, kita melihat Fresh Graduate itu sebagai aset terbesar kita. Atau Mas Bayu. Aset terbesar kita. Kenapa? Saya nggak akan cuma ngomong doang. Itu terbukti dengan kita membuka lima opening untuk Fresh Graduate, kalau kita nyebutnya MDP ya, Management Development Program, dan juga ITDP atau Digital DP Digital Development Program. Di mana yang kita menerima, tentu saja Fresh Graduate dari seluruh Indonesia, dan spesifik di tim saya, spesifik di tim saya, saya menggunakan performance based manajemen. Jadi, begitu mereka masuk, saya langsung tanya, kamu pengen ngelakuin apa? Legacy apa yang pengen kamu tinggalkan di sini tanpa diharus, kayak tadi setelahnya harus mentoring dulu, harus menungguin belajar dari orang yang lama, segala macam. Karena saya pengen percayaan dengan idea baru. Jadi mereka datang, segala macam, saya challenge, kamu pengen mendrive apa? Apa support yang kamu butuhkan? Dan saya akan langsung ngasih dia project yang spesifik dilitir oleh dia sendiri. Dan itu, it works for some people. Of course, saya nggak akan memukul rata semuanya, karena Fresh Graduate juga, teman-teman tahu lah, nilainya juga beda-beda. Kalau saya kan jaman luar, jaman kuliah, nilai saya jelek. Kalau misalnya, teman-teman ada dosennya Pak Permata, kan itu teman kuliah saya dulu. Pak Permata, bedalah sama saya, kalau beliau kan, IP-nya kan yang 3, something, yang komplot-komot gitu. Dosen saya itu, Pak. Oh, dosen saya masuk-masuk, maaf. Sudah diajak, sudah semester satu diajak Pak Permata. Aduh. Masur Mata, ya Pak Permata itu kan dia pintar banget. Kalau saya kan beda gitu kan. Makanya saya bilang, memang selalu ada berbeda-beda gitu. Nah, begitu juga dengan Fresh Graduate atau Fresh Higher tadi kita gitu. Ketika saya gembleng, tapi ini, ini of course, saya ngomong tentang pegadaian yang spesifik, tim saya lagi spesifiknya. New ideas, new hire, mereka ada beberapa yang bisa mendrive, even ketika kita menerima mereka tahun 2019, tahun 2020, sudah ada tiga orang yang langsung saya promosikan ke tingkat lebih tinggi. Ada satu orang yang amat-sangat spesial, sudah kita, kasarannya ya, dari grade tujuh. Grade tujuh, kalau misalnya promosi bisnis itu grade sembilan gitu kan. Ini kami promosiin ke grade sepuluh langsung kemarin. Karena memang, saya adalah penerbangan besar dari new innovation. Jadi, dia bisa menunjukkan ide baru, dia bisa menunjukkan bisa mendrive, dia bisa menunjukkan, bisa menunjukkan apa namanya, result-nya gitu kan. Jadi kami mereward itu tadi sih. again, di Pegadaian, kita adalah penerbangan besar dari new ideas, kita adalah penerbangan besar dari new blood gitu kan. Tapi juga, of course, kualitasnya harus ditunjukkan. Itu kira-kira mas. Semoga menjawab. Oke, penjelasannya sudah dijawab ya. Pak Bayu, semoga itu terjawab, yang ditanyakan. Jadi, jangan takut masuk ke BUM, terutama di Pegadaian. Terus, jadi, sorry ya, jadi kacung dulu gitu, segala macam. Kalau emang punya kemampuan, tunjukkan, dan ya, drive it. Oke, dari tadi Pak, kita nih sebenarnya kan maunya cuma tiga pertanyaan, tapi kita nih kan banyak, jadi kita tanya. Saya open kok. saya orang-orang suka cerita-cerita, saya orang-orang suka cerita-cerita. Dan, dan sepertinya Bapak juga bersemangat, saya juga jadinya bersemangat nih, untuk diskusi, karena kayak, insightful banget untuk saya, apalagi kalau saya kan masih semester lima. Ya. masih beberapa tahun untuk belajar, sebelum nanti terjun langsung kan ke dunia. Silahkan, silahkan. Saya gembira untuk membantu. Ini kan lagi satu pagi, biar bermanfaat, daripada saya tidur lagi. Terus, ini ada pertanyaan, kalau yang tadi, semuanya itu kan yang masuk dari YouTube, Pak. Kemudian kita juga ada YouTube Live. Yang tadi udah Zoom, sekarang kita mau jawab pertanyaan dari teman-teman di YouTube. Boleh. Oke, ini ada pertanyaan dari Kiki LSPR Jakarta. Seberapa cepat tindakan yang diambil, setelah mengetahui dampak yang ditimbulkan untuk pegadaian, seperti membuka outlet baru. Dan sepenting apakah tindakan yang diambil? Mungkin ini konteksnya di pandemi mungkin ya. Atau gimana ya? Ya, sepertinya sih, seperti itu, Pak ya. Oke, oke, nggak masalah. Kita berasumsi saja. Mungkin pandemi dan juga mungkin trigger-trigger perubahan baru ya. Oke, mungkin saya harus masuk ke detail sedikit tentang gimana cara kita bekerja di pegadaian, tadi mungkin di transformation office ya kalau saya sebutnya. Di mana planning kami itu dilakukan setiap dua mingguan, Pak. Jadi kalau misalnya di korporasi, itu biasanya itu di awal tahun sudah diletakkan program-program bekerja kita setahun ke depan, gitu kan, itu saklek. Dan terus proyek tiga bulan, misalnya saya kerjain bulan Januari, Februari ada update, Maret, itu baru deliver, Nah, kalau sekarang dengan model agile dan metodologi-metodologi tadi, kita per dua mingguan ada sesi planning. Jadi, cukup cepat dan cukup granular adalah menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di pasar maupun di pasyarakat. Gitu kira-kira. Kalau misalnya tadi spesifik pembukaan update baru, saya nggak pernah nyebutin pembukaan update baru ya, lebih ke arah penutupan update sementara tadi ya. Itu ideas-nya cepat, cuman kan of course kalau misalnya eksekusi, kemarin jujur aja ada beberapa eksekusi yang kita terhambat karena pandemi. For example, ketika kemarin kita mau deploying yang IoT-based solution di inventory management, kan itu kita lakuin di Jakarta. Cuman karena memang saya basisnya di Bandung, saya kuliah di Bandung, nikah sama orang Bandung, dia tinggal di Bandung, terus pandemi lockdown lagi kan, saya nggak bisa ngawasi delivery di Jakarta gitu. Akhirnya kita pivot untuk pindah untuk di Bandung. Nah, you know, itu sedikit kombinasi ya, dari satu developmentnya, atau implementasi di lapangan, itu bukan diskusian lain. Gitu kira-kira. Oke, semoga pertanyaan Kak Kiki udah mengerti yang disampaikan sama Bapaknya dan terjawab. Ini ada pertanyaan lagi dari YouTube. Satu lagi dulu dari YouTube. Ini kita masih punya waktu soalnya Pak ya. Silahkan, silahkan. Dari, ini bacanya mungkin Abdurrahman ya. Abdurrahman, soalnya abd. jadi saya asumsi kan Abdurrahman, Dhafar Arief RM. Pertanyaannya adalah, inovasi apa yang harus dilakukan agar manajemen keuangan perusahaan menjadi salah satu pilar pendukung keberhasilan perusahaan? Oke, inovasi seperti apa yang harus dilakukan biar manajemen keuangan menjadi pilar pendukung? Kalau konteks ini PT Pegadian, mas, manajemen keuangan adalah sudah menjadi pilar yang telah melakukan inovasi. karena emang kita di industri keuangan. Ilmu angkutan sih, tadi saya sebutin juga, pembukuan, dan kawan-kawannya memang menjadi core bisnis di Pegadian. Tapi bukan berarti itu tanpa pengembangan gitu ya. Ya tadi, saya ceritakan adopsi robotik proses otomasi kita, yang pertama, itu adalah di divisi, atau di bagian terjuri dan akuntansinya. kalau ilmunya sendiri, fungsinya sendiri jelas core, saya sudah menggarisbawai sekali lagi, tapi dua secara proses juga kita mencoba percepat. Contoh yang kita lakukan adalah proses rekonsiliasi antara kita dan partner. Biasanya yang harus dilakukan, ada data transaksi dari kita, ada data transaksi dari partner, terus akan dicocokin, itu biasanya butuh, I don't know, satu hari, empat jam, dua jam, whatever gitu kan. Setelah itu harus di follow up lagi. Nah, ketika kita melakukan implementasi robotik proses otomasi, data yang kita hasilkan, data yang partner, langsung diambil oleh robot, langsung dicocokin oleh robotnya, segala macam. Terus dia akan langsung melakukan follow up, itu dengan melakukan email, atau melakukan kirim WhatsApp, atau langsung melakukan settlement, misalnya ada terjadi perbedaan antara dua account tadi. Jadi, fokusnya adalah di arah gimana caranya kita mempercepat suatu proses. Karena proses, ini spesifik di bagian manajemen keuangan, rekonsiliasi proses ini adalah suatu proses operasi yang memang repetitif, itu harus dilakukan setiap hari, dan harus dilakukan settlement selanjutnya dan kawan-kawan. Ini adalah suatu sweet spot di mana kita bisa melakukan robotik proses otomasi tadi. Gitu kira-kira, Mas. Jadi, fokusnya sama prosesnya, bukan ke arah manajemen keuangannya. Oke. Saya dapat suatu catatan bahwa kita di jaman digitalisasi ini, sesuatu itu harus dipercepat ya, Pak. Karena kalau lambat itu, kita generasi milenial itu sudah kayak geregetan gitu ya. Nah, benar tuh. Apalagi teman-teman yang masih muda-muda, saya aja geregetan. Bapak aja geregetan, kami yang sudah terlanjur biasa dengan dinamika digitalisasi itu kayak berpikir, oh, apapun tuh harus efektif gitu loh. Yap, 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 yap. Oke, nah, ini ada pertanyaan. Tadi udah yang YouTube, udah dua pertanyaan ya. Kita kembali lagi ke Zoom, Pak. Silahkan. Sebentar. Ini dari Windy. Dunia bisnis sekarang serba digitalisasi. Dan tentunya di samping berdampak positif, seperti pengurangan dari operasional, juga ada berdampak negatif. Salah satu kemungkinannya itu adalah pengurangan dari human capital. di mana semua pekerjaan dilakukan secara AI. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal tersebut? Ini pertanyaan yang menurut saya bagus banget. Biasanya orang yang sudah terjun di industri yang ngerti seperti ini. Keren, keren. Mas atau Mbak Windy ya saya nggak tahu. Mas asumsinya Mbak Windy. Saya sebagai leadership, keputusan-keputusan kita atau keputusan kami itu harus didasarkan sama banyak faktor. Satu adalah faktor, of course teknologi, tadi itu udah nggak perlu dibahas. Dua juga dari sebuah bandang faktor sosial ekonomi. Saya kan beri dua contoh yang berbeda. Ketika saya dulu jadi konsultan di Eropa, kita melakukan proyek yang mirip. Satu adalah tadi automation. Kita mencoba mengotomatisasi satu bagian operasi dari telco. Itu telco terbesar di negara Belanda. KPN tersebut. Nah, di situ value proposition kita adalah let's streamline the process. Prosesnya kita streamlinein. Nggak perlu kita kurangin. Turnaround-nya kita kurangin. Lebih cepat. Dan juga kita melakukan otomasi. Karena kita melihat faktor sosioekonominya di sana, kalau misalnya orang kehilangan pekerjaan itu tetap ditanggung sama pemerintah, dan juga tidak terlalu sulit untuk menemukan pekerjaan yang serupa dengan skillset seperti itu, akhirnya kita memutuskan yuk kita melakukan headcount reduction, artinya mengurangi orang. Memang it is what it is, right? Kenapa? Karena memang di sana gaji orang standarnya juga lebih tinggi. Jadi memang mengurangi 1-2 orang itu impact-nya luar biasa besar. Nah, sekarang kita kembali ke ketika saya kembali di Indonesia. Tentu saya melakukan pendengkati yang sama. Di bekadean, kita mencoba memplementasikan automation di sana-sini. akan tetapi secara sosioekonomi atau mungkin politikal tidak terlalu bijak kalau kita melakukan pengurangan orang. Nah, apa yang kita lakukan? Kita melakukan pendekatan upskilling. Upskilling. Bukan upskilling, tapi upskilling. Di mana tadi saya cerita, orang-orang yang punya background berbeda, bukan berarti berbasiskan teknologi. itulah kenapa kami memperkenalkan teknologi yang tidak terlalu rumit. Contoh, nanti ya, ini kita ngomong ke depannya ya. Sejujur saya, ini belum kita melakukan secara nationwide. Ketika kita memilih platform robotik proses automation, kita pilih yang mana yang paling gampang diadopsi orang yang gap-tech lah. Asalnya gampang gitu deh. Nah, kenapa kita melakukan itu? Biar orang yang nanti akan digantikan oleh, kerjaannya ya, digantikan oleh mesin ini, biarkan dia menjadi operator atau memaintain proses-proses yang ada di situ. Biar dia juga bisa, oh, saya ada ide baru nih untuk ada proses baru. Dia bisa melakukan di situ juga. Misalnya pun orang yang ada dundan, kita akan pindahkan ke tempat-tempat yang lain memang relevan dengan bisnis. For example tadi, kita akan masukin orang yang lama dicabang gitu kan. Tapi kan insightnya banyak sekali tentang customer segala macam. Kita akan taruh dia di tempat, di growth-nya tadi gitu. Di mana dia sudah bisa, biasa mendengarkan suara-suara customer, bisa memberikan input-input yang lebih baik ke team product ataupun ke team development. Jadi proses seperti itu, Mas Mindi, kalau di Indonesia. Dan saya yakin bukan cuma di BUMN ya, eh, sorry, bukan cuma bagadian ya. Di BUMN-BUMN yang lain juga pasti mirip sih. Dan of course, mungkin pendekatan kami agak sering berbeda dengan, saya sebut saja perusahaan-perusahaan swasta atau perusahaan-perusahaan startup gitu kan. Begitu ada, you know, ada improvement apa segala macam, mungkin mereka akan mengambil langkah yang agak lebih sedikit ekstrim. Gitu sih, penjelasannya Pak BUMN ini ngingetin saya sama kuliah saya di semester 1 dari Pak Permata. Oh ya, apa itu? Waktu itu belajar Industry 4.0, dia selalu wanti-wanti bahwa kalian tuh tahu nggak kalau beberapa pekerjaan tuh akan hilang dengan adanya Industry 4.0, dan, tapi kalian jangan khawatir karena itu justru akan menghasilkan beberapa pekerjaan baru. Nah, jadi apa yang harus kalian lakukan yaitu upgrade skill kalian. Betul sekali. Pokoknya selalu Pak Permata ini semester 1 tuh udah nggak heran temennya Pak BUMN ini sama-sama hebat soalnya nih. Berarti belajarnya sama ilmunya. Oke Pak, ini diskusinya terus berlanjut ya Pak. Silahkan. Masih ada yang bertanya. Ini ada pertanyaan dari Iwan Kahvi. Bagaimana pertimbangan pegadaian terhadap cost-innovasi project terhadap benefit atau profit yang ditargetkan? Sorry, pertanyaannya adalah cost-innovation ya? Cost-innovation project terhadap benefit ataupun profit yang ditargetkan. Oke, saya saya belum nggak terlalu nangkap pertanyaannya tapi saya akan berasumsi Sepertinya ini dosen atau gimana Pak? Oke, fine-fine. Maksudnya gini, saya akan berasumsi izin Pak, Bapak, Ibu berasumsi bahwa gimana cara kita melihat cost-innovation terhadap benefit-benefitnya yang berdasarkan melakukan cost-benefit analysis. Nah, tadi kembali ke metodologi yang kami lakukan yaitu issue-based problem solving gimana kita mulai dari masalahnya apa kita breakdown masalah besar tadi menjadi pertanyaan-pertanyaan atau isu-isu terkecil yang harus mengisi dan disitu kita menyebabkan value-leversenya value-leversenya dari saya cerita kita pilih satu berdasarkan whatever strategi either pakai porter five forces kita implement disitu kita mau pakai warna-warna symbol ocean pakai pareto dan pada akhir-akhir kita akan melakukan yang namanya SWOT analisis kita akan melakukan cost-benefit analysis outcome-nya sebenarnya adalah kita akan membuat satu value proposition dokumen karena dari kami inovasi adalah sebuah mempropos ke seluruh perusahaan ke leadership ke direktur ke komisaris juga di dalam proposal tadi isinya adalah why, how, what you know the golden circle tipikal why, how, what we start with the why kenapa kita melakukan ini how, gimana cekan-cekan lakukan itu dan what bentuknya seperti apa dua juga bisnis case-nya bapak ibu jadi satu ada SWOT analisis ada cost-benefit analysis kita akan invest-nya berapa dan juga return-nya berapa di tahun keberapa di ROI di BEP dan kawan-kawannya kita define di situ juga itulah kenapa saya bilang pentingnya adanya monitoring evaluation ketika setelah produk ini dilunjurkan atau inisiatif dilunjurkan ada monitoring apakah sudah sesuai dengan target kita kalau pun belum ada sesuai dengan target tadi kita melakukan pivot atau kita melakukan perbaikan-perbaikan dan itu konstantnya kita lakukan dan kalau kita ngomong tentang pure zoom in cost-nya doang tentu saja cost-nya akan besar tapi kalau tadi kembali ke slide saya yang nomor dua atau nomor tiga ini adalah saat yang tepat untuk pegadaian untuk melakukan inovasi kenapa? karena secara perusahaan kita amat sangat sehat amat sangat sehat double digit growth growth-nya maksudnya customer-nya gede core bisnis kita amat sangat stabil non-core-nya kita juga lumayan growing dengan inovasi-inovasi dan in my opinion kita gak terlalu cost-sensitive at this point of time honestly dan karena memang tadi saya bilang menggunakan kata-kata ya kita memang lagi sedang punya privilege itulah kenapa mungkin pelajaran atau satu ini ya mazhab ya untuk perusahaan-perusahaan lain juga ketika teman-teman atau perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan perubahan jangan menunggu sampai S-curve-nya itu ada di tengah-tengah ini mungkin saya agak teknis sedikit S-curve kan gini bentuknya saya gak tahu kelihatan apa bentuknya gitu jangan sampai ketika produk yang ini sudah melandai baru melakukan start S-curve yang kedua gitu sih jadi ketika lagi naik lakukan S-curve yang kedua jadi bentuknya beneran S gitu kira-kira mungkin yang sedikit teknis maaf nanti misalnya pertanyaan silahkan langsung ke saya aja Jafri Instagram juga boleh ini banyak banget sih sebenarnya yang masuk pertanyaan saya punya banyak waktu hari ini nanti beberapa dari mungkin yang belum ditanyain atau mungkin mereka ada mau tanya mungkin nanti bisa kita bagikan Instagram Bapak ya boleh di DM ya nanti Bapak banyak followers nih jadi jadi salam kram nih saya gak terlalu aktif di Instagram tapi memang banyak yang ya maksudnya saya ngobrol-ngobrol di Instagram gak masalah ya kita masih punya 15 menit lagi Pak jadi kita keep going aja ya selanjutnya ini ada pertanyaan bentar pertanyaan dari Harry apa yang memotivasi PT Pegadaian untuk bertransformasi menjadi platform digital dan segala high tech yang sekarang sudah diterapkan dan apa saja dampak yang ingin PT Pegadaian berikan kepada konsumen atau masyarakat selain menggali keuntungan pribadi oke saya relat sedikit ya bukan keuntungan pribadi keuntungan untuk negara mas karena itu adalah uang negara modelnya baik tadi saya sebenarnya sudah cerita ya mungkin gak masuk terlalu banyak yang memotivasi jelas karena adanya pergeseran demografi customer kita dari yang baby boomers dan Gen Z Gen X atau Gen Z lupa saya mah tahun 70-an lah beralih ke arah millennial dan Gen Z gitu kan itu kayaknya sudah menjadi menjawab pertanyaan itu ya ekspektasinya jelas kita pengen produk kita lebih relevan seperti yang dibilang Mbak Sukma tadi Mbak Sukma aja taunya Pegadaian cuma Bapak Ibunya ke Pegadaian nah sekarang produk-produk kita yang baru silahkan diakses kalau menurut saya kalau memang teman-teman pengen kenal Pegadaian paling gampang adalah buka Pegadaian Digital Service coba buka tabungan emas disitu aja jadi teman-teman akan ngerasain oh ini tuh produk Pegadaian yang baru ada tabungan emas dan kawan-kawannya gitu sih mudah-mudahan banyak banget kita pengennya produknya lebih relevan ke teman-teman semua dua juga teman-teman semua menjadi nasibah Pegadaian kita pengen nurunin customer-customer kita yang senior lebih karena yang junior-genior dan yang of course life cycle value-nya yang lebih lama lagi gitu kira-kira ini juga saya juga baru keingetan selain Bapak Ibu saya langsung ke Pegadaian terus saya juga pernah taunya Pegadaian itu maksudnya taunya digital transformation dari Pegadaian itu gara-gara salah satu teman saya bilang bahwa dia tuh ada nabung emas nah cocok tuh emang kamu nabung emas ke Pegadaian nabung emas maksudnya kayak ke Pegadaian terus jalan tuh maksudnya kayak anak saya gak gak ngeh ya iya ada aplikasinya ha aplikasi kan Pegadaian itu yang disebelah di sebelah percepakan kan kalau di saya kan gitu kan ya informasinya bener-bener ini sih pak menurut saya dan apa targetnya untuk nyari milenial itu menurut saya tepat banget jadi abis ini mau kepoin deh kali kaya halo sudah jelas pak halo halo pak Bimo halo 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 Pak Bimo bisa dianggap saya ya maaf saya putus saya nggak tahu apa saya di saya putus ya Iya Bapak ke-freeze gitu oke ya Halo Oke kita lanjutnya Pak ya silahkan kalau nggak saya tadi mau bilang nanti habis ini mau kepoin pegadaiannya jadi penasaran kita lanjut Pak ke pertanyaan selanjutnya Halo Pak Halo 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 Pak ya saya ganti ke handphone aja ya jelas ya ya kayaknya Wi-Fi saya nggak usah nyebutin providernya ya oke Pak oke jadi saya tadi cuma mau bilang abis ini jadinya pengen kepoin pegadaian nih pasti silahkan 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 kita masyarakat open ya pasti nih anak-anak semua nih yang mahasiswa ya terutama pasti kayak setelah dengerin itu kayak bener-bener excited dan penasaran kayaknya dan saya mau kasih tahu ke Bapaknya lagi rame nih juga bahwa kita ada audiens sekitar 258 yang di zoom terus oh nice lumayan cukup banyak juga di youtube live oke Pak kita lanjut ya Pak ya kayaknya menarik apa ya jiwa-jiwa apa ya jiwa-jiwa anak muda nih untuk tahu lebih menggali lebih dalam tentang apa ya apa ya pentingnya kolaborasi di dalam satu inovasi ya baik Pak lanjut kita akan saya ada pertanyaan dari ini dari Windy lagi tapi beda entah ibu atau Kak Windy ini pertanyaannya semakin berkembang inovasi tentunya tidak lepas dari semakin tingginya risiko langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan pegadaian dalam meminimalkan risiko tersebut agar sesuai dengan risk appetite perusahaan baik pertanyaan sekali lagi bagus banget ini Mas atau Mbak Windy atau Bu Windy pertanyaannya bagus-bagus banget dari tadi ya iya dari tadi ya pelaku industri oke kami ya dari dengan adanya transformasi dengan adanya perubahan perubahan cara kerja produk-produk baru itu sejalan dengan peningkatan risiko ya pasti itu terjadi semakin mudah proses pasti semakin tinggi risikonya itulah alasannya kenapa di pegadaian itu memperkuat satu divisi khusus yang memang mengurusin tentang risiko perusahaan itu dari operasional risk enterprise risk management ataupun dari produk risk dan compliance jadi memang berkuat sekali kita onboard beberapa orang baru yang ekspert disitu kan itu dari sudut pandang ininya ya ya dari sudut pandang risknya dua dari sudut pandang security kalau saya boleh bilang tadi kita banyak membuka channel-channel digital baru kita ngebuka API kita dan segala macam kita juga investing quite heavily di security di bagian IT security kita bukan cuma dari sudut pandang teknologi tapi juga dari sudut pandang orang kita even baru ngebuka satu divisi khusus juga Pak Ibu di bagian IT security terus ada operationnya ada security strategis dan kawan-kawannya jadi emang kami serius banget sih dalam hal dalam managing security karena by the end of today saya ngomong sebagai super-superman customer ya itu duitnya customer ya kalau hilang kalau ada apa-apa ya nggak enak juga saya juga nggak mau kan beri saya hilang Mbak Sukma juga nggak pengen kan tabungan masih hilang tiba-tiba gitu ya itu kira-kira Bapak Ibu minta juga sih Pak mana mau hilang ya udah nabung udah nabung sangat memperhatikan risiko tiba-tiba hilang kan sedih kecewa ini ada pertanyaan lagi yang masuk bentar Pak ya silahkan oke ini saya lupa ini dari siapa ya oke ini dari Rowan pertanyaannya adalah bagaimana proses pegadaian terhadap paper aset saham apakah saham tersebut dalam bentuk digital atau paper material bagaimana jika adanya ada adanya perubahan terhadap harga saham dan seperti apa bentuk jaminannya oh aduh ini pertanyaannya pertanyaan produk ya oke saya nggak akan masuk terlalu banyak cuma basically kita ada yang tadi beberapa fitur yang sebutin kita hanya fokus ke yang LG 45 kenapa alasnya biar memang pergerakan harga sahamnya tidak terlalu banyak kalau misalnya sahamnya itu kita ya bukan paper as in paper fisik ya tapi apa namanya kita memang bekerjasama dengan custodian bank KSI barang sama IDX juga jadi gitu sih nah tapi ini pertanyaan bagus dan mungkin topiknya agak bukan di ininya ya nanti bisa saya ini sih bisa saya ini darikin ke tim kami yang tim-tim produk gede saham kami biar bisa lebih ngobrol lebih enak gitu dan lebih tepatnya kalau misalnya jadi customer sih lebih bagusnya lagi gitu kira-kira oke bentar pak ini udah masuk lagi nih pertanyaan makasih semoga tadi terjawab ya pertanyaannya silahkan bapak atau kakak rawan oke katanya ini pertanyaan yang terakhir nih pak soalnya kita udah silahkan ya udah cukup lama nih disini udah pengen udah pengen lagi ya tapi nih kalo dari sisi participants ini udah lebih dari ini nyampe 350an ini totalnya sih pak kayak apa ya lagi sabtu paginya mungkin mau lebih produktif gitu pak makanya pada jauhin terus bapaknya keren sih ngasih materinya kan jadi kayak anak pada seneng gitu loh terjalan jadi malu saya jadi malu saya enggak lah kalo dibangin pak permata mah jauh tapi ya jadi saya memikirkan ada dua pap permata saya takut ya pasti bapak gini-gini ngejelasinnya nanti proyeknya susah-susah enggak ada pak enggak ada pak oke ini pertanyaan silahkan maksudnya dari Fathia dari Fathia apakah pegadaian termasuk dalam social business jika iya bagaimana inovasi yang dilakukan dalam menerapkan konsep tersebut dan mengapa pegadaian masuk ke ranah tersebut jika tidak apakah kedepannya pegadaian akan masuk ke ranah tersebut mungkin ranah yang dimaksud ini social business ya pak ya oke mungkin definisi social business ya kalau apakah kita menjadi sosioproner kasarannya mungkin jelas tidak sepenuhnya karena kan memang tujuan utama badan usaha milik negara dalam mencari keuntungan sepaya-paya untuk menjara gitu tapi of course kita tidak melupakan itu dan memang apa namanya kita juga berinovasi di sana kita ada satu divisi khusus yang meng handle ini CSR kita dan CSR kita juga tidak pernah berhenti untuk berinovasi salah satu contohnya adalah teman-teman yang core team ini dari CSR kita baru menang innovation competition di Jepang kemarin dalam bentuk produk menabung sampah jadi emas ini yang kemarin juga di endorse oleh Pak Presiden Jokowi sekali lagi kita fokusnya ke emas jadi kita bekerjasama dengan beberapa bank-bank sampah di sudut Indonesia dimana orang-orang yang akan memberikan sampah either memang you know saya bilangnya apa ya orang-orang yang proaktif memberikan sampah atau memang orang pekerjaannya itu itu akan bisa dibawa ke bank-bank sampah ini tadi dan ditukarkan menjadi saldo emas dan itu kita saya terlibat di awal-awal juga kita ada spesifik aplikasi juga di sana cuma memang ini penggunanya lebih ke arah di bank sampahnya sama tim PKBL kita sih jadi itu menjadi suatu breakthrough yang menurut saya luar biasa ya menabung sampah menjadi emas tadi sekali lagi mereka menang apa namanya kompetisi di Jepang ICQCC tidak usah tidak salah dan juga itu di endorse oleh Pak Jokowi dan ibu juga sih itu kira-kira keren dari sosial bisnis kita cuman of course tidak sepenuhnya ke sana gitu kira-kira oke Pak bentar Pak ini satu pertanyaan lagi Kak boleh 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 silahkan oke ini dari Dr. Randus Victorianus Sugianto pertanyaannya inovasi seperti apa yang bisa diterapkan dalam dunia pendidikan sekolah di masa pandemi seperti ini oke ini penutup pertanyaan yang gimana ya bener-bener pertanyaan luas ya saya 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 jawabnya bingung nanti saya di dimarin sama Mas Nadim loh ini urusannya Mas Nadim loh waduh nanti bisa saya nanti bisa saya lanjutkan pertanyaannya ke Mas Nadim anyway sabi kalau anak muda bilang sabi 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 bingung saya bingung saya nanti Mas Nadim Mas Nadim kemarin masih mencanangkan gitu kan oke kalau pendidikan oke ini jawaban personal ya bukan tidak ini pertanyaan lebih kan lebih ke arah bukan kom apa bukan wadah ranah saya sebagai pegadaian kalau menurut saya pendidikan di masa pandemi ataupun di masa yang teknologi base ini tuh lebih tidak terbatas ya saya ingat dulu ketika saya join di consulting firm pertama kali istilahnya that you went into a candy shop of knowledge gitu ya masuk ke satu toko permen yang isinya tuh knowledge-knowledge semua gitu kan tapi kan tempatnya masih terbatas hanya di situ-situ saja gitu kan dimana kita harus ngobrol sama orang tertentu kita harus belajar di proyek tertentu segala macam nah makin kesini itu sebenarnya pendidikan atau ilmu-ilmu itu kan makin gak terbatas ya aksesnya ya kalau kita lihat ada Coursera ada Udemy ada segala macam lah misalnya koder kan tinggal buka stack overflow langsung tau jawabannya apa saya juga tinggal tadi ada Gartner ada segala macam gitu kan buku apa majalah-majalah juga bagus banget dari sudut pandang pendidikan non-formal skill-based itu menurut saya udah gak ada tidak bisa terbendung sih tidak perlu distrukturkan tidak perlu tidak perlu di apa namanya di kurikulumkan ini kita ngomong informal ya all the information itu ada di reach of of our hands makanya saya bilang tadi omongan-omongan saya yang enggak teman-teman mengerti langsung aja google gampang kok langsung ada penjelasan segala macam mungkin saya juga bisa dibilang pak pak tadi setelah saya google bapak ternyata salah ngomong bisa juga seperti itu kan nah kalau informally menurut saya seperti itu ya itu sudah tidak terbatas cuma tinggal bagaimana keinginan kita sebagai seorang manusia memang untuk selalu berkembang itu menjadi kembali lagi ke prinsip kalau saya prinsip memang never ending apa ya lifelong jernih gitu kan nah itu sih kira-kira yang bisa jawabannya bisa saya berikan kalau masalah pendidikan formal sekali lagi mungkin ke Bang Nadiem Makharim kayaknya bisa menjawab bukan saya kecuali kalau bisa tiba-tiba kalau saya dipanggil ke istana sudah menjadi Menteri Pendidikan atau mungkin Pak Permata lah ini rana-nya Pak Permata tolong nanti di cover jawabannya ya silahkan Pak saya kembali saya nggak tahu kalau ada nih saya pengen unmute bapaknya biar berkomentar kalau gitu ini sesi pertanyaan yang ini apa ya yang terakhir terima kasih sama-sama oh sebentar udah ada pertanyaan lagi udah untuk Instagramnya bisa di spelling out atau gimana Pak boleh cari aja nama saya Bimo Hantoro B-H-I-M-O Bravo Hotel India Mama Oscar Hantoro Hotel Hantoro lah H-A-N-T-O-R-O oke itu ya bisa untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang mungkin pertanyaannya belum bisa kami jawab di sesi Q&A ini ataupun masih memiliki beberapa pertanyaan silahkan di DM langsung selebgem kita Bapak Bimo ya Pak oke nah itulah tadi penyampaian materi dari Bapak Bimo terima kasih